menguasai secara fisik menggunakan preman apa yang diincau tanah-tanah kosong dan dia juga kebetulan kemarin punya putusan pengadilan perstek wah ini unsurnya memang mafia tanah kemarin pada saat dilakukan operasi tersebut penyidik sempat berkomunikasi dia katanya dapat barang tersebut dari CSI dari CSI, bank benar apa enggak itu nanti dalam proses penyidikan akan terungkap tetapi ada yang lebih janggar lagi dia bilang dapatnya dari CSI tetapi yang dia hadirkan di hadapan kami adalah PPJB ya benar CSI, ya Pak PPJB ini barang ini makin dia banyak bercerita makin banyak yang bisa ditarik nanti termasuk dia mengatakan ada PPJB yang dinotaris segala macam ditarik semua itu akan diperiksa semua kemarin kami gerak cepat kami langsung berkomunikasi kepada pengarah Satgas Anti Mafia Tanah kami langsung berkomunikasi ke Ketua Satgas Anti Mafia Tanah kami berkomunikasi kepada Polda Metro Jaya dan kami minta backup dari Ores Metro Depot sehingga kemarin diamankan 5 orang termasuk pelaku utama kemarin karena dia menggunakan kaki tangan untuk hadir di hadapan kami maka harus dipancing pelaku utamanya yang harus bisa hadir kalau enggak empat-empatnya kemungkinannya belum tentu 24 jam bisa pulang ke rumah ya Pak Hadir ya Alhamdulillah beberapa orang dari kemarin yang diamankan 3 orang sudah pulang ke rumah karena hanya dimintai saja untuk mengantarkan ke BPN setelah diperiksa tetapi masih mojib lapor sewaktu-waktu masih diperlukan keterangannya oleh pendidik nah maka kami perlu mengingatkan kepada kita semua ibu-ibu BPHT sebenarnya kita semua ini kita yang sudah sangat terbiasa dengan urusan pertanahan BPHT, BPN ini tanya-tanya memegang saja melihat dan memegang sesungguhnya kita itu sudah ada sudah tahu kalau saya seorang engineer saya seorang insinyur ada feeling feeling engineering ada feeling engineering begitu melihat suatu jarak itu saya sudah bisa memprediksi ini jarak 10 meter atau 20 meter kalau saya 20 tahun menjadi jururuk hanya dengan melirik saja sebenarnya saya sudah tahu berapa tingginya gedung ini kira-kira atau berapa jaraknya begitu juga dengan sertifikat terkadang kita PPAT atau kami hanya dengan melihat warna saja kita sudah tahu barang ini wah ini warnanya kok berbeda contoh kemarin sertifikat yang digunakan adalah sertifikat tahun 80 sertifikat tahun 80 kertasnya karena kita sangat terbiasa bukan jadi situ kertasnya tidak begini kertasnya kertasnya begini atau kertasnya gak serijit ini ini kertas kok licin sekali atau kertas di jalapnya kertas putih yang di jalapnya tidak seharusnya karena terbiasa dengan pekerjaan itu kita tahu atau goresan penanya kalau di gambar es suara kukurnya ini dalamnya kok warnanya kuning tahun 80-an itu warnanya merah tahun 80-an itu masih merah yang digunakan suki dolar penanya warnanya merah tahun 80-an ganti jadi kuning atau matrainya karena kita terbiasa dengan barang-barang itu lihat matrainya pun kita tahu kalau itu matrainya atau tidak kenapa matrainya jadi miring nah itulah penjahatan tentu tidak sempurna makanya bisa diketahui sehingga dalam waktu singkat saja kita sudah mengetahui bahwa ini asli atau palsu dan di BPN ada duku tanahnya sehingga tidak ada keraguan dari kantor pertanahan untuk mengkoordinasikan ini kepada aparan penegak hukum untuk diamatkan dan ternyata ada kaitan juga hal yang terjadi kemarin disini diukapkan disini ada kaitannya ternyata LPNya ada di beberapa tempat dan yang bersangkutan tersebut adalah DPO di Polda Metro Jaya unit 3 jadi yang menangkap unit 1 begitu sudah diamankan disana unit 3 ini DPO nya unit 3 sehingga diamankan oleh unit 3 tidak ada masalah itu urusan dari teknis daripada aparat penegak hukum tidak ada masalah yang jelas kita semua harus berani mengungkapkan kita semua jangan sampai terlibat dalam paviat tanah kejahatan di bidang pertanahan sangat rawan sekali posisi teman-teman dari BPAT Notaris rawan sekali bapak-bapak dari kejahatan selamatkan BPATS terima kasih Terima kasih.